Wahyu Astabrata Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia Yang ingin menyebabkan misteri kehidupan ini Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bua Nergis Muriona Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi Ilustrasi musik Hari Sabar Teknik dan montase Jemi Mumu Dengan sutradara Ferry Fadli Kali ini mengetengahkan episode keempat Dengan judul Geger Demak Bintoro Pangeran Mangku Bumi tidak membiarkan Patih Tonda Negoro Yang membabat banyak prajurit Mataram Hingga tewas di medan pertempuran Pangeran Mangku Bumi mengamuk bagaikan banteng ketaton Kini ia membabatkan pedangnya Dan Patih Tonda Negoro menangkisnya Mereka menyabutkan pedangnya ke kanan, ke kiri Kesamping, dan ke atas Mereka saling ingin membunuh Dan akhirnya Pedang mereka pun berbenturan hebat sekali Hingga menimbulkan percikan-percikan api yang sangat mengerikan Mereka saling dorong-mendorong Menahan dengan pedang yang tajam Pedang itu berkilat-kilat saling menggores Mata mereka saling melotot Dan menggeram bagaikan binatang-binatang Yang ingin mengadu kekuatan mereka Patih Tonda Negoro dan Pangeran Mangku Bumi saling menyabutkan pedang mereka Mereka mengamuk sekali Mengamuk bagaikan binatang-binatang yang ingin merupuhkan lawan mereka Keredepan pedang-pedang tajam pun nampak menyilaukan mata Semakin cepat Dan tinggal kelebat-kelebat putih yang saling berbenturan Percikan-percikan api pun makin mengerikan di pandang mata Hingga pada akhirnya Pedang Pangeran Mangku Bumi membabat pedang pendek yang kedua Milik Patih Tonda Negoro Dan apa yang terjadi Kau Aku akan mempunuhmu Tonda Negoro Kau sungguh tidak berterima kasih Diberikan kepercayaan oleh pemerintah Mataram Sekarang bersiap-siaplah Maut telah menantimu Mangku Bumi Mangku Bumi Kau Kau lupa padaku Aku tidak akan pernah melupakan setiap orang yang pernah berjasa kepada aku Aku juga tidak akan pernah melupakan hutang budiku pada orang lain Demikian juga terhadapmu Tonda Negoro Kita sama-sama pernah mengabdi di Mataram Dan sekarang Kau ingin menjadi perampok Sekarang Aku tidak akan memaafkanmu Pedang ini akan mencabik-cabik lehermu Pedang Pangeran Mangku Bumi yang tajam sekali itu pun Akhirnya membabat leher Patih Tonda Negoro Lelaki tua pepatih pertama di Istana Kadipaten Demak Bintoro itu Akhirnya meregang nyawa Kepalanya menggelinding di tanah Dan darah pun muncrat dari lehernya yang terpotong Pemandangan itu sungguh mengerikan Pangeran Mangku Bumi memandang dengan jijik Lalu menyepak mayatnya hingga roboh di tanah Aku tidak akan membiarkan pemberontak-pemberontak negara bernapas di bumi Mataram Kau telah kembali ke alam maut Tonda Negoro Dan aku akan mengejar orang-orangmu Siapapun yang ada di belakangmu Akan kunyahkan Kancing Pangeran ketiwasan Ada apa, Paman Gending? Ketiwasan, Kancing Pangeran Ketiwasan Kakang Tonda Negoro tewas di medan peperangan Apa, Paman? Kakang Tonda Negoro tewas di medan pertempuran Kancing Pangeran Hah? Yadab! Paman Gending Tolong panggilkan Paman Panjer Supaya membantu kita Kirim utusan kepada Paman Giri Agar membantu Demak Bintoro Cepat, Paman Aku sendiri yang akan memimpinnya Tidak ada jalan lain, Pangeran Jika Kancing Pangeran Puger sulit turun ke medan laga Baiklah Ah, saya tidak bisa menahan lagi Kita memang bisa memukul mundur para prajurit Mataram di Tambak Uwos Tetapi orang-orang kita pun banyak yang tewas di medan laga Sudah cepat Kirimkan prajurit-prajurit kita Yang terpercaya untuk menuju ke Bukit Giri Aku mohon bantuan Paman Giri dan Paman Panjer Tolong Paman Cepat lakukan Jangan khawatir, Kancing Pangeran Saya akan segera mengutus prajurit pilihan untuk menuju ke Bukit Giri Sung Sang Hamba Kancing Pate Kau minta kau segera ke Bukit Giri menemui Kancing Sunan Giri Untuk memberikan bantuan kepada Demak Bintoro Katakan Kancing Pangeran Puger yang menghendakinya Cepat Lakukan sekarang juga, Sung Sang Hamba Kancing Pate Hamba akan segera ke Giri Sung Sang, prajurit pilihan dari Katipaten Demak Bintoro Kau itu pun mengaturkan sembah di hadapan Pangeran Puger dan Patih Gending Dia merangkak mundur sebelum akhirnya meninggalkan Pasepan Sementara Patih Gending dan Pangeran Puger Hanya bisa saling pandang dengan menahan napas Lalu menghempaskannya Seperti mengeluarkan dengus amarah Jangan khawatirkan Kancing Pangeran Kita pasti akan menang Banyak prajurit Mataram yang telah terbunuh Jangan khawatir Tidak khawatir bagaimana, Paman Kalau Paman Tondo Negoro saja sudah tewas di medan pertempuran Artinya yang kita hadapi makin berat, Paman Ya, kita harus maju Maju lagi, Paman Dan ku minta tak seorang pun yang menyanyiakan kesempatan ini Aku sendiri akan turun di medan laga Oh, banyak panglima Mataram yang telah tewas di tangan hamba Kancing Pangeran jangan khawatir Percayalah Pasukan Demak Pintoro telah sampai di Jatisari Sampai di Tambak Kubos dan daerah sekelilingnya Kita sebentar lagi akan sampai di Prambanan Dan tak lama lagi kita pun sampai di Mataram Kita akan menggulingkan kota Raja Mataram Dan kancing pangeran yang akan duduk di singa sana Jangan khawatir kancing pangeran Tetapi, Dimas Jolang nampaknya semakin banyak mengirim pasukan Hamba telah menahannya Mereka tidak bisa menembus benteng pertahanan Demak Pintoro kancing pangeran Percayalah, percayalah Jangan khawatir Kita pasti akan menang Pangeran Puger hanya diam Lalu meninggalkan Patih Gendik Dan tak lama kemudian Pangeran Puger telah mengenakan busana peperangan Ia kini mengenakan pakaian prajurit Nampak gagah berani Istrinya tidak bisa berkata apa-apa Selain membiarkannya Patih Gendik tersenyum Dia menyambut kehadiran pangeran Puger Yang ingin ke medan peperangan dengan hati lapang Hehehehe Seorang yang gagah Prajurit yang perkasa Memang tidak akan membiarkan orang-orangnya Turun sendiri ke medan peperangan Kancing pangeran Puger memang mengetahui hati dan pikiran anak-anak buahnya Baiklah Mari kancing pangeran Kita pergi bersama-sama Kang Mas Puger Nimas Larasati Kuminta kau tidak bersedih Aku akan pergi ke medan peperangan Dan aku akan memenangkan pertarungan ini Tapi Kang Mas Paman Tondonegoro telah tewas Kang Mas jangan pergi Jangan Kang Mas Mesti putri jangan keberatan Percayalah Kita pasti akan menang Kita akan keluar sebagai pemenang kancing putri Jangan khawatir Tapi Paman Kalau Paman Tondonegoro telah tiada Kang Mas Puger Kau akhirnya turun juga ke medan peperangan Sudahlah Nimas Kau jangan bersedih Doakanlah agar apa yang disampaikan Paman Gending Benar-benar menjadi kenyataan Kalau kita menang Nimas Kita pun akan mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini Jangan bersedih nih Mas Oh Kang Mas Aku pergi dulu Kang Mas Kang Mas Puger Pangeran Puger akhirnya meninggalkan Larasati yang menangis Ia tidak menoleh lagi ke belakang Dia tetap berjalan melangkah di samping Patih Gending Pangeran Puger memang gagah perkasa Tinggi besar dan berwibawa Tetapi di bawah pengaruh Patih Gending Dia tidak mampu berbuat apa-apa Selain mengikuti apa yang ada di dalam hati dan pikirannya Dia tidak memperhitungkan Bahwa Mataram adalah kerajaan besar Yang memiliki ribuan prajurit Sementara itu Di Istana Mataram pun terjadi ketegangan yang makin memuncak Seluruh kerabat istana dikumpulkan Seluruh pangeran berhimpun di dalam ruang pribadi panembahan Nyokrawati Kang Mas Burboyo Kang Mas Pringgoloyo Kang Mas Cuminah Beranti dan Berangsih Aku akan tetap melangkah dan aku akan berada di depan kalian Dan ku minta Kang Mas Joyoroko langsung menuju ke Demak Berikan peringatan pada Kang Mas Puger yang terakhir Kalau ia tidak menarik mundur pasukannya Maka ia ada di tangan kita Aku sendiri yang akan memimpin penangkapannya Ingat Kang Mas semua boleh menangkap dan membunuh orang-orang Kang Mas Puger Kajuron Tetapi jangan sampai menyentuh Kang Mas Kajuron Kita harus bisa menangkapnya hidup-hidup Aku sudah berkali-kali memperingatkannya Adi Mas Jolang Tetapi Adi Mas Prabu sendiri tahu Kalau Kang Mas Kajuron memang keras kepala Biarlah Aku akan sekali lagi mengingatkannya Perlu kalian ketahui semuanya Bahwa aku telah menyerahkan daerah utara istana Mataram ini kepada Kang Mas Puger Buktinya Yang Mondoroko dan Pak Lik Mangku Bumi yang menandatangani surat kuasa itu Aku relakan Mataram bagian utara Ia perintah dan ia kuasai Tetapi kalian semua harus tahu Bahwa Kang Mas Kajuron menginginkan singgah sana Mataram Sebetulnya aku tidak keberatan menyerahkannya Tetapi demi Mataram Demi keluarga besar Mataram Demi seluruh rakyat Mataram dan keadilan dan kebenaran Maka kita harus tetap menegakkan hukum yang ada di istana Mataram ini Kita harus menjaga kelestarian apa yang telah dirintis oleh nenek moyang kita Baiklah Kita semua turun ke medan perang Yang Mondoroko Angger Prabu cucuku Saya mohon restu yang Kami akan turun ke medan pertempuran Nimas Prangti dan Nimas Prangsi Kami Kang Mas Jola Mohon doa restu kalian Iya Kang Mas Prabu Kalian ku minta tetap berada di dalam istana Jangan kemana-mana Iya Kang Mas Prabu Angger cucuku Yang tidak akan membiarkanmu turun ke medan laga Yang akan menyertaimu Ketahuilah Angger Prabu cucuku Kita tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat lalim dan memberontak terhadap Mataram Yang masih kuat mengangkat pedang dan tombak Yang masih bisa berlari dan yang pun akan turun berada di depan kalian Kalau aku tidak dapat menangkap Gajuron Jangan panggil aku Mondoroko Pedang ini menjadi saksi Dan aku akan meringkusnya Akan meringkus Gajuron seperti menangkap maling Adi Pati Mondoroko memandang pada cucu-cucunya Matanya berapi-api Gikinya gemertak menahan amarah Karena menghadapi pemberontakan Puger Gajuron Yang telah mendapatkan kekuasaan di Demak Bintoro Panembahan Nyokrawati dan saudara-saudaranya pun Sekiranya bersiap-siap untuk menuju ke medan laga Brangti dan Brangsi Kedua putri Senopati pun saling berpandangan Mereka mengaturkan sembah pada kakaknya dengan hati sedih sekali Mataram banjir darah dan prahara kian membar Kuminta Brangti dan Brangsi tetap berada di dalam istana Iya Kang Mas Prabu Saya sendiri akan turun ke medan laga Dan kuminta Kang Mas Joyoroko dan Kang Mas Jumina bisa mendahului saya Demikian pula dengan Kang Mas Purpoyo dan Kang Mas Pringgoloyo Peringatkan pada Kang Mas Kajuron agar ia menarik diri Kalau tidak, apa boleh buat? Kita mesti bertindak lebih keras lagi Tapi Kang Mas Prabu, Kang Mas harus tetap memegang janji Jangan sampai membunuh Kang Mas Puger Kajuron Benar Kang Mas Prabu Jangan sampai Kang Mas Prabu menurunkan tangan besi Kalau bisa, tangkaplah Kang Mas Kajuron hidup-hidup Semua itu akan tergantung dari keadaan nanti Ini Mas Prangti Di Mas Prangsi Terima kasih atas pendapatmu Adi Mas Temboko Dan kau Adi Mas Kedaung Iya Kang Mas Prabu Kuminta kalian berdua tidak jauh dari tempatku Dan kumohon Paman Singosari dan Paman Indronoto Sudi menemani saya Saya Angir Prabu Hamba Kanjeng Sinwun Kita tidak bisa membiarkan Kang Mas Puger Kajuron Seenaknya sendiri Kang Mas Purpoyo Saya Adi Mas Prabu Seperti semula Silahkan berangkat lebih dahulu dengan Kang Mas Pringgoloyo Kang Mas Jumina Dan Kang Mas Joyoroko Kuminta segera menemui Kang Mas Puger Kajuron Agar ia memikirkan apa yang dilakukannya terhadap Mataram Iya Adi Mas Prabu Kami segera berangkat Pangeran Purpoyo Pangeran Pringgoloyo Pangeran Jumina Dan Pangeran Joyoroko Segera pergi mendahuli kepergian Sang Prabu Menuju ke Demak Bintoro Mereka ditugaskan khusus untuk menemui Pangeran Puger Yang benar-benar telah mbal leloh terhadap Mataram Kanjeng Sinuun Semua ini harus segera kita laksanakan Dan hamba menginginkan Kanjeng Sinuun berada di depan Agar semuanya tahu bahwa Mataram tidak main-main Benar Kanjeng Sinuun Hamba setuju sekali Kita harus membawa banyak prajurit Paman Singosari dan Paman Indronoto Hamba Kanjeng Sinuun Tentang prajurit yang akan kita bawa ke Demak Bintoro Janganlah khawatir Yang Mondoroko telah menyiapkan semuanya Sudah saya siapkan 10.000 prajurit khusus Untuk menyertai Angger Prabu Jujoku Terima kasih Yang Mondoroko Kita bisa langsung berangkat Maka demikianlah Pada hari itu juga Sang Prabu mengerahkan 10.000 prajurit Menyerbu ke Demak Bintoro Serta pamannya Yaitu Pangeran Singosari Juga Pangeran Indronoto Seorang pejabat tinggi dari Demak Bintoro Yang telah menjadi seorang pemuka Dimana ia adalah panglima penombak yang luar biasa Sementara itu Di Demak Bintoro Telah terjadi gerakan besar Yang sulit dikendalikan oleh Pangeran Mangku Bumi Banyak prajurit Mataram yang tewas di Medan Laga Kanjeng Pangeran Hamba ingin menyampaikan sesuatu Ada apa Paman Gendi? Menurut laporan seorang prajurit Ada sebuah kapal besar yang bendarat di Pelabuhan Jepang Lalu bagaimana dengan kapal itu? Kapal dari manakah? Hamba kan Jeng Pangeru Kapal itu datang dari negeri Belanda Ia dipimpin oleh Laksamana Yaakob Van Hemsker Laksamana Yaakob Van Hemsker? Lalu dimana mereka? Apakah mereka telah mendarat dan naik? Untuk sementara mereka kami tahan di temuk Jepara Dan mereka akan segera kembali Apa perlunya mereka kemari Paman Gending? Di tengah kemelut peperangan seperti ini Kita tidak bisa membiarkan orang-orang asing mendarat di sini Dan aku tidak suka hal itu Oh, Kanjeng Pangeran jangan seperti itu Ini adalah kesempatan emas Kita bisa menggunakan mereka Kanjeng Pangeran Apa maksudmu Paman Gending? Serahkanlah semuanya ini pada hamba Hamba yang akan menerima Asalkan Kanjeng Pangeran mereskul niat hamba ini Apa yang kau inginkan Paman Gending? Hamba sendiri yang akan menyambut orang-orang dari Belanda itu Sebab mereka ini pasti membawa senjata-senjata ampuh kanjeng Pangeran Setidak-tidaknya mereka pasti punya meriam Punya banyak pedih Meriam? Pedih? Senapan yang kau maksud Paman Gending? Benar, Kanjeng Pangeran Hamba akan menunjukkan kepada mereka sifat yang ramah Dan kita harus menerimanya sebaik-baik mungkin Setelah kita bisa memujuknya Maka kita akan mendapatkan bantuan yang luar biasa Nah, kita bisa mengebuk Mataram lebih dasyat lagi Bukankah Kanjeng Pangeran melihat sendiri banyak prajurit Mataram yang terbunuh? Ya, kuizinkan kau menerima mereka Tetapi ingat Aku tidak menginginkan mereka mengganggu tujuan dan rencana-rencana kita Paman Jangan khawatir Kanjeng Pangeran Hamba yang akan menghadapi mereka Setelah melaporkan apa yang terjadi Patih Gending disertai ratusan prajurit Segera menuju ke Teluk Jepara Mereka menyambut kehadiran kapal asing yang telah mendarat di sana Patih Gending sendiri yang menghadapi mereka Orang-orang Belanda yang mendarat di Teluk Jepara itu Segera menemunya Orang-orang Belanda itu dipimpin oleh Jakob van Heemsker Selamat datang Tuan Jakob van Heemsker Selamat datang di negeri Nuswantaraani Terima kasih Tuan Gending Terima kasih atas penyambutan yang ramah dari orang-orang Nuswantara ini Silakan Tuan Jakob van Heemsker Mari kita bicara-bicara di lobi bandar sana Mari silakan Patih Gending membawa laksamana Belanda itu Menuju ke sebuah lobi di bandar Jepara Sungguh indah Nuswantara ini Dan apa yang diberitakan oleh teman-teman sungguh luar biasa Dan sekarang aku sendiri menyaksikannya Tuan Gending Iya Tuan Jakob Saya kesini membawa banyak anak buah dan tidak semuanya turun disini Iya, iya, iya Tuan, iya Tuan Saya telah menghitungnya Yang turun ada sembilan belas orang Biarkanlah saya yang mengurusnya Tetapi... Ada apa Tuan Gending? Tuan Patih nampaknya merahasiakan sesuatu di depan saya Begini Tuan Jakob Kami terus terang senang sekali menerima kehadiran Tuan-Tuan Tetapi sekali lagi kami mohon maaf Karena kami tidak bisa mengajak Tuan-Tuan ke istana Kami hanya bisa menerima Tuan-Tuan di bandara ini Oh tidak apa-apa Tidak apa-apa Kami cukup senang diterima dengan baik oleh pemerintah damai Tuan-Tuan, saya lihat membawa sesuatu yang berarti Perkenankanlah Saya mohon agar saya memeriksa kapal Tuan Oh, silakan, silakan Tuan Silakan Tuan memeriksa kapal saya Dan memeriksa isinya Nah, silakan Tuan, silakan Patih Gending disertai Jakob van Heemsker Akhirnya pergi ke geladak kapal Dan memeriksa seluruh isi kapal itu Setelah mengetahui isinya Patih Gending tersenyum dan senang sekali Di atas kapal itu Dia mempujuk Jakob van Heemsker Bagus, bagus sekali Tuan Saya melihat seperangkat senjata yang ada di sini Banyak pedil dan meriam yang Tuan bawa Bagaimana seandainya Saya menginginkan senjata-senjata itu Sebab Tuan sendiri ketahui Kami sendiri membutuhkan senjata-senjata itu Bagaimana Tuan? Kalau itu yang Tuan inginkan Maka perkenankanlah saya juga mengajukan satu-satunya Oh tentu, tentu, tentu Tuan Yaakob Silakan Apa yang Tuan inginkan dari saya Kami akan menyediakan sesuai dengan apa yang Tuan berikan Tentu saja Saya menginginkan 96 orang Jawa Dan barang-barang seharga 1.400 sampai 1.800 real Yang kemudian dapat saya kuasai Untuk membantu pelayaran kami Untuk mendalankan perdagangan di sini Dan sebagai imbalannya Saya akan memberikan banyak senapan Dan meriam buat Tuan di Damak 96 orang Jawa Dan barang-barang seharga 1.800 real Benar Tuan, benar Bagaimana? Gampang Gampang Patih Hinding menyetujui usul Yaakob Van Heemskar Yang meminta 96 orang Jawa Dan barang-barang lainnya Seharga 1.800 real Dengan penukaran senjata api buatan Belanda Yaakob Van Heemskar Nampak senang sekali Karena diperlakukan begitu ramah Oleh orang-orang Demak Ia memanggil beberapa anak buahnya Agar mendekat kepadanya Andrian Kemarilah Dan kau Aaron Van Heemskar Ya Tuan Laksamana Saya Tuan Laksamana Tolong agar semua anak buahmu Menurunkan semua senjata api yang diinginkan oleh Tuan Patih Hinding Silakan cepatlah Ya Tuan Laksamana Jangan ada yang kelewatan apa yang diinginkan Tuan Patih Oh baik Tuan Laksamana Oh kita turunkan ke darat Tuan Ya Turunkan ke darat dan serahkan pada Tuan Kupati Gendik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak-anak buah Jakob Van Heemskar Segera menurunkan berpeti-peti senapan dan senjata api lainnya Diserahkan kepada Patih Gendik Dengan menyipitkan mata pada prajurit-prajurit bawahannya Patih Gendik memberikan isyarat Agar mereka mendekat Semua telah saya turunkan Tuan Patih Gendik Dan sekarang saya minta 96 orang Jawa Agar mau ikut saya Membantu saya Bagaimana pula ini Tuan Jangan tergesa-gesa Tuan Silakan Tuan-Tuan tenang saja Seperti tidak terjadi apa-apa Saya sungguh tidak mengerti Mengapa Tuan tertawa-tawa dan memanggil orang-orang Tuan Tidak akan terjadi apa-apa Tuan Tidak akan terjadi apa-apa Silakan Silakan Tuan tenang saja Mengenai 96 orang Anak buah saya akan menanganinya Saya sungguh tidak mengerti dengan apa yang Tuan inginkan Mengapa bisa begini Prajurit Tangkap Jakob van Heemskog sungguh tidak menyangka apa yang terjadi padanya Prajurit-prajurit anak buah Patih Gendik Sekiranya menangkap 19 anak buahnya Bahkan ia diperlakukan begitu kasar Oleh orang-orang Patih Gendik Tuan Patih Gendik menangkap anak buah saya Oh tidak apa-apa Tuan Tidak apa-apa Anggap saja semua ini hanya mimpi buruk Tuan di negeri ini Tuan bisa segera meninggalkan tempat kami Cepat Tuan telah menipu saya Tuan penjahat Tidak ada yang menipu Tuan Tuan hanya bermimpi buruk Silakan pergi Tuan Atau Kepala Tuan menggelinding di geladat Saya tidak bisa menerima hal ini Tuan Patih Gendik Tuan Patih Gendik sudah saya percaya Sudah saya berikan senjata banyak Tetapi Tuan menangkap anak buah saya Dan Tuan mengusir saya seperti anjing Pervelin Jangan bicara macam-macam di depan saya Kalau Tuan tidak ingin mati di mata pedang saya Prajurit Tangkap dan usir dia Seluruh anak buahnya harus kalian tahan Dan jebloskan ke dalam penjara Penjara air Amba Kacang Patih Oh my God Apa pula ini Selamat jalan Tuan Selamat jalan Terima kasih atas bantuan Tuan Senjata api yang telah Tuan berikan kepada kami sangat berguna Untuk mempertahankan Demak Bintoro terhadap kemurkaan Mataram Maka demikianlah Jakob van Heemskerl tidak mampu berbuat apa-apa Selain menyerahkan nasibnya pada tipu daya Patih Gendik Ia segera meninggalkan teluk Jepara Dan berlayar menyusuri pantai Jepara menuju ke Gresik Sedangkan sembilan belas anak buahnya Telah menjadi tawanan orang-orang Patih Gendik Mereka ditawan di Demak Bintoro Disekap dalam tahanan berair Kau pintar sekali Paman Kau tidak rugi sedikitpun Dan kau telah mendapatkan seluruh senjata api yang mereka miliki Mana mungkin hamba diperlakukan bodoh oleh orang-orang bule itu Hamba tidak akan membiarkan mereka seenaknya di bumi Demak Bintoro Dan kita akan berada di atas angin Tuan Orang-orang Mataram akan mampus di tangan kita Senjata api ini akan memberikan banyak manfaat buat kita Tapi Paman Gendik Kita harus memberikan perlawanan yang lebih mantap Dimana kulihat orang-orang Mataram menyebar bagaikan lebah Yang sedang bubar Mereka mengerahkan ribuan prajurit Dan kita bisa terdesak Paman Jangan khawatir Jangan khawatir Hamba telah membawa bantuan dari Surabaya 1.500 orang yang terlatih Semua itu diperbantukan oleh Sunan Giri Kanjang Sunan Giri telah membantu kita Dan berpihak pada kita Kancing Pangeran Jadi Paman Panjar telah berhasil membawa bala bantuan Benar, benar, benar Kancing Pangeran Kancing Pangeran tak perlu khawatir Dan kita akan menggebuk Mataram dengan ini Oh, dasar sekali senjata ini Iya, sekali tembakan meriam ini Bisa menghancurkan seratus orang sekaligus Apabila mereka menggerombol Maka tamatlah riwayat mereka Joyorogo Mengapa kau kesini? Kau mau membantuku? Kang Mas Puger Kajuron Ku minta kau hati-hati Adimas Prabu telah menuju kemari dengan 10.000 prajurit Apa? Apa Adimas? Adimas Jolang membawa 10.000 prajurit menuju kemari Dan aku sendiri disuruh memperingatkanmu Agar kau menarik kembali pasukanmu dari Tambak Uwos Sebetulnya kau diberikan kekuasaan untuk menguasai daerah utara wilayah Mataram Itu apabila kau menginginkannya Tetapi Katanya kau empat kali diundang dan tak mau hadir di istana Aku tidak akan sudi merunduk-runduk di depan Jolang Adimas Joyorogo Aku tidak sudi menjadi tundukannya Aku tidak sudi menjadi bawahannya Sebelum ia menyerahkan tahta Mataram kepadaku Aku tidak sudi berbaik hati kepadanya Dan sekarang Ia menyuruhku agar aku datang ke Mataram Dan Menjilat ludahnya Begitu Ia tidak akan pernah terjadi Kau sendiri bagaimana Adimas Joyorogo? Berpihak kepadaku atau kau membelanya? Kau jangan berbicara seperti itu Kang Mas Buger Ketahuilah Aku kesini mendapat tugas pula sebagai seorang prajurit Tetapi aku kurang enak kepadamu Aku ingin agar kau segera menarik diri sebelum Mataram menghancurkanmu Terus terang Kang Mas Aku pun berpihak kepadamu Tetapi aku tidak bisa untuk membantumu Sebab keadanya gawat sekali Kang Mas Aku ngeris sekali melihat kemarahan Pak Limang Kubumi Yang mendoroku Pak Leksingosari Dan Panglima-Panglima Perang Mataram Yang begitu ganas membunuh orang-orangmu Tetapi mereka telah terpukul mundur Oleh orang-orang Demak Bintoro Gancing Panggeran Joyorogo Kami tidak akan mundur selangkapun Kami akan tetap ada di atas seangin Dan kami akan mengalahkan Mataram Benar Paman Gending Itu adalah harapan dan impian bagi Paman Tetapi aku bicara pada kenyataan pada saat ini Kenyataan dimana orang-orang Mataram begitu ganas dan buas membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka Banyak sekali prajurit Demak Bintoro yang tewas di mata pedang Apakah Paman Gending menutup matakan hal ini? Kanjeng Panggeran Joyorogo Semua ada di tangan hamba Dan hamba sendiri yang turun tangan ke Medan Laga Dan Demak Bintoro tidak akan pernah kalah terhadap Mataram Lihatlah Kami telah memiliki senjata api yang hebat dan luar biasa Kami bisa mengalahkan Mataram Harapan dan impian Paman Gending memang bagus sekali Dan saya pun tahu kekuatan Demak Bintoro yang memang luar biasa Tetapi Mataram bukanlah musuh yang sepadan dengan Demak Bintoro Seluruh wilayah bawaan Mataram telah dikerahkan untuk menggempur Demak Bintoro Sebentar lagi mereka akan sampai di sini Kalau Kang Mas Puger dan Paman Gending tetap melanjutkan rencana semula Saya tidak tahu Tetapi aku telah berbaik hati kepada kamu Kang Mas Puger Supaya peringatan ini kau dengarkan baik-baik Terima kasih atas perhatianmu kepada ku Adimas Joyorogo Tetapi ketahuilah Aku tidak akan pernah mengikuti apa yang diinginkan orang-orang pikun Puger akan tetap menunjukkan kepada mereka Bahwa Puger masih bisa menggigit dan Puger masih memiliki taring Puger juga bisa memimpin dan kau boleh menjadi penontonnya Atau kau boleh juga menjadi musuhku Kang Mas Puger Sekali lagi ku peringatkan Bukannya aku benci kepadamu Tetapi demi keselamatanmu Demi masa depanmu Kang Mas Puger Tariklah mundur pasukanmu Bala tentara Mataram mengerikan Kalau kau memang sudah kuat Tetapi jumlah bala tentaramu jauh kalah besar Aku sendiri giris melihatnya Dan Aku menjadi salah Serba salah Kang Mas Puger Joyorogo Pergilah dari depanku Aku akan tetap melangkah Lihatlah Aku membawa 5.000 pasukan Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang akan menggampur Mataram Pangeran Joyorogo tidak bisa memperingatkan lagi Pangeran Puger yang sangat marah dan berapi-api Pangeran Joyorogo akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa Selain memperhatikan kakaknya dengan hati ciut Lebih-lebih Patih Gending memperhatikannya Seperti melihat anjing kurapan Patih Gending tersenyum sinis dan dingin sekali Sambil mengacung-acungkan senjata api Joyorogo Kalau kau ingin ikut campur dalam masalah ini Aku pun tega menyembelihmu Aku tidak kecil lagi Aku bukanlah bocah kemarin sore Kalau Jolang saja bisa dipercaya sebagai seorang sultan Apalagi aku yang jauh lebih tua Jauh lebih dewasa dibandingkan dengan dia Aku sungguh tidak terima dengan keadaan seperti itu Dan kau tidak perlu ikut campur Joyorogo Kang Mas Puger Bukannya aku tidak mau tahu masalahmu Berkali-kali aku katakan kepadamu Aku simpati kepadamu Kang Mas Aku mendukungmu Aku mengerti apa yang kau harapkan dan yang kau inginkan Tetapi kita tidak boleh memicinkan mata kita Pemerintah Mataram memiliki bala tentara yang berlaksa-laksa Dan kau akan berjuang dengan hanya lima ribu prajurit Kau jangan meremehkanku Joyorogo Pergilah kau dari sini Baiklah kalau begitu Kang Mas Maafkanlah aku apabila saat ini aku turut berada di benteng Mataram Dan jangan menyesal Apabila kau mampus di tanganku Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Joyorogo dari Mataram Yang dipimpinnya melawan Pangeran Puger dan pengikut-pengkutnya Pertumpahan darah pun terjadi di antara saudara Dan peperangan makin memuncak Kedua belah pihak banyak yang menjadi korban Pangeran Joyorogo melarikan kudanya Dan meninggalkan medan pertempuran Untuk menemui Raden Mas Jolak Bagaimana Kang Mas Joyorogo? Ketiwasan di Bas Prabu Seratus prajurit telah tewas di medan peperangan Kang Mas Puger nampaknya memang ingin memisahkan diri dari Mataram Dan ia yang menginginkan tahtamu Dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja Kita harus cepat menindaknya Dan aku tidak akan membiarkan begitu saja Kang Mas Puger sudah tidak bisa diperingatkan lagi Apa boleh buat? Tetapi kumohon jangan sampai dia terbunuh Aku ingin menangkapnya hidup-hidup Ia memiliki banyak prajurit di Mas Prabu Aku sendiri tak berani menghadapinya Aku tak bisa menghadapinya seorang diri Prajurit-prajurit Demak Bintor cukup terlatih Dan nampaknya ia memiliki niat yang kuat untuk keluar sebagai pemenang Iya Kalau saat ini dia boleh memiliki rencana dan keinginan seperti itu Baik, baik Semuanya akan tahu apa yang akan terjadi Orang-orang Demak Bintoro di bawah pimpinan Adipati Panjar Patih Gending dan Pangeran Puger Terus merangsak menuju ke selatan Banyak pasukan yang tewas Orang-orang Mataram kewalahan menghadapi keganasan prajurit-prajurit Demak Bintoro Pertempuran menjadi berlarut-larut Bila malam tiba, mereka menghentikan pertempuran Dan dilanjutkan pada pagi harinya Sementara itu, kita kembali mengikuti perjalanan Jakob van Himsker Seorang laksamana Belanda yang tertipu oleh tipu muslihat Patih Gending Ia kini telah sampai di Surabaya menghadap Sunan Giri Terima kasih Tuhan Jakob Satu kata raja sudah cukup Karena orang-orang Demak sangat bergantung padamu Dan saya mohon agar Tuhan Sudi membantu saya Saya menghadapi kesulitan Tuhan Apa yang dapat saya bantu Tuhan Jakob Tuhan, saya menghadapi kesulitan Orang-orang saya ditahan oleh orang Dama Saya mohon kiranya Tuhan Sudi membebaskan anak buah saya Sejumlah sembilan belas orang Tuhan Anak buah Tuhan ditahan di Demak Iya Tuhan Giri Sebanyak sembilan belas anak buah saya telah ditahan Dan harta bendaka dirampasnya Itu orang bernama Patih Gending Saya tidak bisa berjanji Tuhan Jakob Sebab bagaimanapun juga Tuhan sendiri tahu Tuhan mendarat pada tempat yang salah Pada saat ini Demak menghadapi prahara besar Dimana mereka menghadapi bala tentara Mataram yang tidak kecil Beberapa waktu yang lalu Raja Demak memberitahukan hal ini pada saya Jadi saya mengerti Apabila mereka cukup hati-hati Menghadapi orang-orang seperti Tuhan Tuhan Laksamana Hendaknya memahami hal ini Tetapi Tuhan Giri Hendaknya Sudi menolong saya Untuk membebaskan orang-orang saya Sebab saya tahu Tuhan berpengaruh besar kepada mereka Kalau Tuhan Sudi mengatakan sesuatu Maka mereka pun akan membebaskan orang-orang saya Sekali lagi Saya tidak bisa berjanji Tuhan Jakob Nemak dalam keadaan perang Dan menghadapi malapetaka besar Di sini saya pun harus berjaga-jaga diri Saya tidak ingin ikut dalam kancah peperangan yang terjadi di sana Sedikit saya beritahukan pada Tuhan Jakob Bahwa di Mataram telah terjadi perang saudara Kalau kita ke sana Sama halnya kita mencebur dalam api neraka Lalu bagaimana dengan orang-orang saya Tuhan Giri Sembilan belas anak buah saya ditangkap Dan harta benda milik mereka Milik kami pun dirampas Ah saya mohon Tuhan Saya mohon Tuhan Giri Sudilah kiranya menolong saya Ya kita menghadapi banyak kesulitan Dan saya mengerti kesulitan Tuhan Jakob Namun saya tak bisa berbuat apa-apa Lalu apa yang harus saya lakukan Tuhan Kuyang bijaksana Mohon petunjuk supaya saya bisa menghadapi orang-orang damak Saya tidak berani berjanji Tuhan Jakob Kalau begitu kita tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Tuhan Jakob Saya memberikan tempat dan kesempatan untuk beristirahat di Surabaya Saya tidak bisa memberikan jaminan Untuk kebebasan anak buah Tuhan yang ditahan di demak Bintoro Sebab seperti saya ungkapkan di muka Saya tidak bisa ikut campur atas kemeluk di demak Bintoro Jakob van Heemsker Laksamanan dari negeri Belanda itu nampak bersedih Dia tak bisa berbuat apa-apa Karena satu harapannya pada sunan Giri Orang bijaksana yang memerintah di Surabaya itu pun Tak bisa menolongnya Lalu dia menulis surat untuk orang-orangnya yang ditahan di demak Bintoro Tetapi dia menjadi putus asa karena tak ada seorang pun yang bisa diajak bekerja sama Tuhan Giri yang bijaksana Seandainya ada kesempatan lagi Biarkanlah Tuhan Sudi menolong saya Dan saya titip surat ini agar disampaikan kepada anak buah saya yang ditahan di demak Ya, saya akan berusaha menyampaikan surat Tuhan kepada mereka Siapa tahu saya bisa menolong Tuhan Ya, tetapi sekali lagi Saya hanya bisa membantu menyampaikan surat ini Saya tidak bisa berjanji untuk masalah lainnya Tuhan, saya tidak bisa berlama-lama di Surabaya Apakah bisa lebih cepat saya menunggu balasan dari orang-orang saya itu nanti Tuhan Giri yang bijaksana Tuhan Jakob van Hemskerk Tuhan Jakob boleh menunggu balasan surat dari anak buah Tuhan Akan tetapi Sekali lagi saya tidak bisa berjanji Dan menjamin bahwa saya bisa membebaskan orang-orang Tuhan Saya hanya bisa menyampaikan surat Tuhan melalui kurir saya Terima kasih atas kebaikan Tuhan Giri yang bijaksana Baiklah, baiklah Tuhan Saya akan mencoba bersabar menunggu jawaban itu di sini Tuhan tidak perlu khawatir di sini Untuk keselamatan Tuhan pribadi Saya jamin sepenuhnya Jika ada yang berani mengganggu Tuhan Maka pedang yang amat tajam telah menantinya Jadi orang bule itu sudah sampai di Surabaya Ya, Surang Giri Iya, Kanjeng Pati Dan orang itu minta agar saya menyampaikan surat itu Kepada orang-orang tahanan Kanjeng Pati Katakanlah kepadanya Bahwa aku tidak akan membebaskan anak buahnya Dia akan tetap menjadi orang-orang sini Kau tahu itu, Surang Giri? Amba, Kanjeng Pati Saya memahami apa yang Kanjeng Pati inginkan Dengan adanya orang-orang itu di sini Berarti Demak memiliki kekuatan Memiliki sesuatu yang lebih dari Mataram Aku menginginkan tenaga, pikiran, dan segala keterampilannya Sebab mereka pintar sekali menggunakan senjata api Dan itu amat berguna bagi perjuangan Demak Bintoro Kau sendiri tahu, kami dilanda kemelut Surat ini mohon disampaikan pada mereka Tuhan Yaakob membutuhkan jawabannya Tolong Kanjeng Pati Baik, aku akan sampaikan surat ini Dan tunggulah jawaban mereka Kanjeng Pati gending Mudah-mudahan Kau bisa mengatur semua ini dengan sebaik-baiknya Kau tahu saja, Surang Giri Percayalah kepada aku dan semuanya akan beres Hari ini juga kau akan membawa kembali jawaban dari mereka Biarkan Adrian menjawab surat ini Dia akan tahu siapa orang-orang Demak Bintoro Pati gending sendiri membawa surat itu menuju ke ruangan tahanan Dia melihat orang-orang tahanan sedang berdiri resah di balik kurungan Pati gending tersenyum dingin pada mereka Sambil berjalan mondar mandir Soreng Giri Orang kepercayaan Sunan Giri itu hanya bisa berdiam Karena mengetahui apa yang ada di balik Pati gending Pati gending berdiri di depannya dan tersenyum dingin pada Soreng Giri Mengangguk-ngangguk penuh arti dan penuh isyarat Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya Dalam serial Wahyu Astabrata ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton